Baik, pagi ini kita akan belajar mengenai Quran Hadis ya Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca Al-Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik, Quran Hadis kita akan membahas mengenai Apa mas Fatwa kira-kira kalau melihat ayat ini Sebenarnya banyak yang kepotong itu ayatnya Iya bu, banyak yang kepotong ini bu Iya, mas Anung tahu berarti ya Iya, kita akan membahas mengenai keunggulan orang yang berilmu Keunggulan orang yang berilmu Nah Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan Nah dan kita menuntut ilmu itu dari sejak kita lahir sampai nanti masuk liang lahat Iya enggak? Iya bu Nah iya Seorang bayi yang baru lahir itu juga iya belajar Dia belajar untuk tengkurat, belajar untuk merangkak, berjalan Dan nanti sampai akhirnya juga meninggal dunia itu Nah Ada juga hadisnya yang berbunyi Telah bunyi ilmi faridotun ngalah kuli muslim Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim Seperti itu Nah Kemudian ini juga tercantum di dalam surat Al-Mujadilah Ayat 11 Nah setelah kita melihat ayat ini Kira-kira ini ayatnya Apa namanya, sudah sempurna apa belum? Belum Belum, mas Anung Belum sempurna Ayatnya belum sempurna ya Eh mati Mas Anung mau menyempurnakan mas, tolong di depan tulis Tidak bisa Tidak bisa Tidak tahu ya Tidak tahu Mas Watwa Minta tolong mas Watwa Ayatnya ini kurang lengkap mas Tolong disempurnakan di depan Ini banyak yang kepatang soalnya ayatnya ya Ayat Al-Mujadilah ya Ayat Al-Mujadilah ya Ini tuh laptopnya error soalnya Perhatikan ya Nanti kita baca bersama Mas Yusuf, kenapa telat mas? Tidak sih ya Tidak sih ya Oh ya Nanti kamu pengen jumpa nyanyi itu aja Soalnya ini error Ya, ayo Ayo, hai lagi Ma'am alu Udah Ya, makasih ya mas Watwa ya Nah, oke Baik Nah, sekarang sudah langkat ya Kita perhatikan yang di depan Dan perhatikan juga yang di papan tulis Sekarang kita Mas Anung, silahkan bacakan dulu mas Anung Ayatnya Ini Iya, sama itu ya Disambung Ini itu Bentar, bentar Yang na'am Itu loh Langsung kesambung kesana Sampai selesai Terus Terus wa'idah Terus wa'idah Wa'idah Ya, ayuhal ladina amanu ida qiyakum Tafasahu kel majari sifafsahu Yafsahillah Ya, yafsahillah Sahillah 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 lakum Yafsahillah Oh, sahillah Kemudian yang artinya Mbak Andri tolong bacakan Pak Hai, orang-orang yang beriman Hai, orang-orang yang beriman Hai, orang-orang yang beriman Hai, orang-orang yang beriman Berlama-lama dalam majlis Maka rapakanlah Istriya Allah akan memberi keramalan untukmu Dan apabila dikatakan Berdirilah kamu Maka berdirilah Istriya Allah akan meninggikan Orang-orang yang berikir di antaramu Dan orang-orang yang diberkir Pembetaruan beberapa jenajat Dan Allah menghargai ketahui Apa yang kamu berikan Iya Disini maksudnya ya Berlapang-lapanglah dalam majlis Nah, disini itu Maksudnya Ketika kita menuntut ilmu Kita tidak boleh Apa namanya Membeda-bedakan teman Sebelah Jadi kita harus memberikan Tempat memberikan ruang Kepada teman Sebelah kita yang Akan mengikuti Sebuah majlis Yang akan belajar bersama Seperti itu Kemudian Agak grogi Nah, kemudian Apa namanya Sudah Sekarang kita belajar Apa hukum ya Hukum bacaan ya Kita akan belajar Mengenai hukum bacaan Perhatikan ya Di dalam potongan ini Potongan ayat ini Terdapat hukum bacaan apa? Nonsukun bertemu Sin bu Apa? Ikhwa Hpiti ya Hpiti Karena Hpiti Soalnya Nonsukun bertemu Dengan huruf Sin Nah Ini Ikhwa Dan bahwasannya Setiap huruf Nun mati Ketemu huruf 15 Itu dibaca dengung ya Apa aja huruf 15 itu? Ada Ta Ta Apa? Apa bu? Ada 15 Agak banyak bu Ya, ada 15 itu Itu harus dibaca Dengung Ketika bertemu dengan Nonsukun Atau non mati ya Jelas kan? Jelas Faham? Faham Ya, bu Oke Sekarang selanjutnya itu Yarfau Yarfau Di sini terdapat hukum bacaan apa? Mas Tebal atau tipis ya? Apa mas Anung? Pak tebal bu Ya, benar Pak tebal Apa namanya hukum bacaannya? Pak tebal Tafhin 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 Ya, benar Tafhin Tafhin ya Karena apa? Roknya ini dibaca tebal Soalnya Di depannya ada Fathah Kalau Kasro berarti? Tipis Tipis ya Kalau bertemu Fathah sama Boma Dibaca tebal Yarf 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 Mas 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 Ma'ruf Tolong mas Ayatnya itu mas Nah, kita sambungkan ke situ Tadi gak memperhatikan ya? Oh, benar Ini ayatnya soalnya kepotong Nah Sebentar mas Mas Latifin kenapa telat? Macu Antri apa? Tinggal di pondok Oh, tinggal di pondok ya? Ya, aku mata indah Silahkan duduk mas Pada capi Pada capi Pada capi Pada capi Pada capi Mas Maruf Yarf Ya, ini disambungkan ke sini Nah, dari ini loh mas Ya ayuhaladzina amanu Nah, ini langsung ke sini Iza Tila lakum Ya, faham kan? Faham Ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya Terima kasih mas Terima kasih mas Kira-kira dari ayat ini Kandungan ayatnya apa mas? Mas Maruf Isi kandungan ayatnya apa? Isi kandungannya Dari orang-orang yang beriman Terus Ya Allah Ya, sekarang kita lanjutkan ya Ini lemas Maruf artinya Tadi sudah dibahas Ini tuh dalan sendiri soalnya Ini tuh dalan sendiri soalnya Gimana sih? S Iya, es kita Terus Ini malah hilang Nah, kalau gini nanti malah ini jalan sendiri Error banget pokoknya minta ganti nih kayaknya Nah, sekarang kita lanjut aja Mengenai kandungan isi Kandungan isi yang pertama Mas Gani Baca kan mas Taat pada perintah Allah maupun pemimpin Dan ikhlas tanpa berat hati Ya Taat pada perintah Allah maupun pemimpin Atau ulil amri dengan ikhlas tanpa berat hati Yang kedua Mas Azam Mas Anung Ya, mas Anung aja ya mas Anung Berhormati dan memuliakan Sama-sama muslim Tanpa membedakan mereka Ya, baik Terima kasih Kemudian yang ketiga Menuntut ilmu pengetahuan Kemudian yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Dan senantiasa mengawasi perbuatan makhluknya Nah, ini yang terdapat dalam surat Al-Mujadillah ayat Sebelas Ya, kemudian Sudah ya, kita lanjut aja ke kuis Biar cepat selesai Ya, ini gak bisa di klik ini Nah Cuma ada dua kuis ya Arti dari ayat Eh, dari kosa kata yang bergaris bawah Berikut adalah Apa yang digaris bawah itu apa? Gila Artinya apa? Yang bener apa? Belapang-lapang lah bu Yang jawab A siapa? Apa mas musli? Pas musli ya bu Pas Ya, yang bener A ya dikatakan Oke Kemudian yang Hadihannya Kemudian yang kedua Ini Arti dari kosa kata dicetak tebal Apa berarti? Kopir ya Artinya Apa? Apa mas saling? Mengetahui kan Mengetahui Mas Maruf? Mengetahui Mas Hatifin? Mengetahui Mengetahui Oke, bener ya Oke Kedua semua Hadiahnya Selamat Selamat Hadiahnya pahala dari Allah Amin Oke teman-teman Kita cukupkan sekian ya Semoga bermanfaat Amin Sekian dari ibu Apabila banyak kesalahan ibu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pakai itu aja ya Ya Bagus